Hai adek-adek Pak along along mau ke pasiran ayo siap turun dulu Bang Peria ayo yang di merah yang di merah tikungan gardu secara aja pulangnya ayo ayo oke hati-hati Assalamualaikum Assalamualaikum Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun anda berada mancing lagi nih mas bro di dam merah Tanjung Priuk lokasi lebih tepatnya ada di gardu mas bro ya banyak kawan banyak barengan ada youtuber smell fishing gondong desa mancing dan juga keluarga-keluarganya yang lain ada juga yang punya channel ngimpi mancing sampai lupa namanya setting-setting dulu mas bro mancingnya di bawah-bawah kolong-kolong sini mas bro ini posisi masih surut biasanya agak susah strike-nya ya mas bro kalau udah pasang tadi pas mau turun sempet saya sorot ada lubang-lubang itu nah itu kalau udah tenggelam biasanya banyak kerapunya ada disitu kerapu kalau ini masih surut enggak tahu ada ikannya atau enggak intinya kalau udah pasang aja mas bro baru ada kalau pas surut begini mungkin agak jauhan mudah-mudahan sih ada potensi strike mas bro ya mulai setting-setting lagi pada setting-setting dulu mas bro kita coba pakai leader kenod 30 lip pe-nya pe-1 mas bro minimal leader kalau mancing diberi kesini 1 meter atau 1,5 meter untuk merek ah bebas kalau disebut juga enggak pernah masuk males saya udah pada mulai nyaret-nyaret mas bro cuman saya sendiri belum punya feeling nanti agak gelapan baru mancing dari tadi nyobain udah ada 30 menit belum ada yang dapat karena memang ikan disini itu agak malam makannya apalagi kondisi surut kecuali airnya agak tinggi mungkin sore-sore gini udah makanin atau udah mau makan waktunya mancing kita mas bro saya bawa umpan ikan emas terus ada beberapa udang ya nanti coba yang gacor yang mana tetap tekniknya mancingnya di pinggir-pinggir diseret-seret cuman ini keadaan masih surut seharusnya kalau disini itu agak pasang soalnya beda tidak seperti di lampu hijau oh iya mas bro info tadi naik perahu ya kesini tadi untuk satu kali jalan itu 20 ribu lebih jadi 40 untuk teknik pancingnya sendiri mas bro yang di damerah ini ini jadi rumpun-rumpun ikan itu ada di bawah bener-bener di bawah kaki mas bro cuman diseret-seret begini mas bro nih kalau diperhatiin itu ada legokan ada tumbiran atau yang sering atau suka casting di pinggiran tetap di pinggiran seret pelan-pelan pelan-pelan kalau di damicok jam segini udah makanan kalau disini biasanya agak malam nunggu air pasang dulu baru bisa mancingnya atau bisa scratchnya mudah-mudahan di sore ini masih bisa ya walaupun agak surut kita coba nah ada yang makan nih mas sih kecil banget di lobang pak makannya pak di lobang-lobang yang hitam yang dalam ada pelaris mas bro satu ekor iseng-iseng berhati ya itu dapat itu dapat bapak tuh wujek pot barong iya memang kayak gitu bapak pulang gak ini pak ini bapak pulang goreng ditambah mau digoreng katanya mantep di lobang-lobang yang dalam gini mas bro ternyata ada ada selah-selah batu mana tadi tadi dimakannya dimana oh disini nih ini ada gelap nih mas agak gelap bongkahan gitu itu agak gelap pas diseret disitunya dimakan dia coba kita dudul ternyata kalau masih terang gini dia belum keluar masih di dalam lobang mesti kita colok ini tekniknya oke kita ikutin mas permainannya kita cari lobang-lobang lainnya banyak lobangnya dari kemarin gak anggel kita asal seret-seret aja di samping-sampingnya ini kita cari lobangnya masih surut nah nemu lagi ini banyak lobang-lobangnya ternyata dia bersembun kena kena lumayan dapet lagi mas dua ekor kerapu iya lantzimu si cino ije pak di lobang tadi itu 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 mas dengan lobang-lobang hitam-hitam itu loh iya emang pinggir makanya enak go bambu mau jalan panjang susah ternyata ada di lubang di teknik ngedudul baru tahu saya dari kemarin cuma diseret-seret terus itu pun malam ternyata kalau masih terang ada di lubang-lubang bisa didudul-dudul pakai udang ataupun kita coba naik ke atas supaya bisa denduh ketemu lagi ini mas lobang bagus lobang dalam kalau sudah masuk ketemu lobang yang kira-kira kedalemannya dari tadi saya ukur-ukur yang ada ikannya itu di kisaran setengah meter ke bawah maksudnya setengah meter lebih kedalemannya di lobang-lobangnya ini belum bisa diseret-seret dari tadi kawan-kawan nyaret belum ada yang strike saya coba ngedudul di lobang-lobangnya langsung strike dua kali motel pak ini udangnya oh udangnya diseret apa di lobangnya di lobangnya iya cuacanya sedang tidak mendukung mas otomatis istirahat ngasuh kebetulan aduan maghrib tidak jadi istirahat dulu nanti baru mulai lagi buat serokan mas nanti nyerek belanak satu ekor pas banget buat umpan kayak belanak gede pakai umpan gede gak dapat gede lebih gede pakai belanak lepas di lepas mana belanak belanak iya itu enak si cina itu jauh lebih tiga ekor kita bambu gunakan emang gopring kaku pengen ngerti penggiri bekasnya pasang nah gede konflik gede 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 guncar oke ewan dan wuih sip masih di pinggir pinggir masuk panah pancingnya biyeh lagi aing wuih ikan saya tadi mana ikan saya kenapa wuih ikan kelima mas bro sayang yang keempat gak kerekam nih malu mau rekam agak kecilan yang nomor empat nih gede nya nih wuih setelah wuih didik wuih di setelan sini setelan seru waduh diseret sampai hilang udah gak usah nyisikin lagi nih berkuat narik 12345 teman oke lewat dong pak ini pak jadi lewat dong ini kecaya uuuuuh hai 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 eh balik-balik-balik menang jidua tilu opat lima Bismillahirrahman Oh iya iya tuh mas bro tuh lubang-lubang kerapu tuh di bawah-bawah hmm her potete selamat menikmati